Jemaah Haji Indonesia Tas paspor, tas jinjing yang akan dimasukkan ke dalam cabin pesawat dan dapat diisi dengan berat maksimal 7 kg, tas koper atau bagasi tercatat yang dapat diisi dengan berat maksimal 32 kg. Khusus untuk embarkasi Surabaya dengan pertimbangan keselamatan penerbangan karena adanya pembatasan beban pesawat pada saat pendaratan maka barang bagasi tercatat dapat diisi dengan maksimal 28 kg. Jemaah Haji Indonesia juga akan mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter atau 1 galon yang akan diberikan pada saat kedatangan di asrama haji debarkasi. Barang-barang yang dilarang dibawa selama dalam penerbangan adalah barang yang mudah meledak dan terbakar, senjata tajam dan senjata api, gas aerosol liquid yang melebihi 100 mili, dan uang yang melebihi 100 juta rupiah atau setara dengan 25 ribu rial Saudi. Sesuai edaran General Authority of Civil Aviation atau GACA Arab Saudi bahwa jemaah haji dilarang memasukkan air zam-zam ke dalam tas koper atau bagasi tercatat dalam ukuran dan kemasan apapun. Pemeriksaan barang bagasi jemaah menggunakan mesin X-ray multi-view yang mampu mendeteksi barang-barang yang dilarang termasuk air zam-zam. Apabila pada saat proses pemeriksaan barang bagasi tercatat tersebut ditemukan barang-barang yang dilarang selama dalam penerbangan termasuk air zam-zam, maka barang-barang tersebut akan dikeluarkan. Yang menjadi ketetapan ini adalah mempertimbangkan keselamatan dan keamanan penerbangan. Kami selaku petugas haji Indonesia akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji Indonesia. Kami mendoakan selalu semoga jemaah haji Indonesia selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam melaksanakan ibadahnya, dan selamat kembali sampai ke Indonesia dengan mendapatkan haji yang marabdur. Amin. Ya Rabbal Alamin.